Ngeliat langsung kayak notifnya merah, aku ketawa, bukan nangis gitu. Ketika kalian gagal ya itu bukan akhir dari segalanya gitu. Sahabat Kompas.com, hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN 2022 telah diumumkan pada selasa 29 Maret 2022. Lembaga tes masuk perguruan tinggi mengatakan hanya 20% dari total peserta yang dinyatakan lolos SNMPTN 2022. Artinya banyak calon mahasiswa yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi ini. Meski begitu, calon mahasiswa masih bisa mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBM PTN 2022 dan jalur mandiri. Namun sebenarnya seperti apa ya perjuangan para peserta SNMPTN kemarin dan bagi mereka yang belum lolos SNMPTN, apa langkah selanjutnya? Yuk kita simak cerita mereka. Dari tahun-tahun sebelumnya itu, biasanya abang-abang dan kakak pas itu ngejar nilai, memperbaiki nilai dari semester 1, 2, 3, sampai dengan 5 untuk mengejar undangan dari beberapa PTN-PTN-PTN favorit yang ada di Indonesia. Untuk PTN-PTN dikasih pertimbangan untuk mengiringkan sertifikat-sertifikat lomba dan juga rapor, nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Oh yang daftar itu ada sekitar 60 orang, itu diseleksi dari sekolah. Terus yang keterima itu tidak lebih dari 50 persen. Yang keterima dan yang tidak itu, pasti berdasarkan dengan nilai ya. Dan satu lagi, berdasarkan dengan jurusan, juga PTN yang mereka ambil mungkin terlalu ketinggian. Mungkin terlalu banyak peminatnya, sampai pada akhirnya mereka salah meletakkan jurusan dan salah meletakkan pilihan PTN tersebut. Jujur, aku ngebuka pengumuman kemarin SNMPTN itu, ngeliat langsung kayak notifnya merah, aku ketawa, bukan nangis gitu. Menertawakan diri sendiri, oh berarti. Tapi lagi-lagi kayak berpikir, oh berarti aku kurang persiapan nih gitu kan. Jadi tentu aja perasaannya itu kecewa-kecewa, sedih-sedih. Cuman, tapi lebih kayak langsung kayak sadar diri gitu loh. Oh berarti aku persiapannya kurang gitu. Untuk perguruan tinggi negeri ini yang dicari sebenarnya relasi ya. Karena kita tahu kan ke Indonesia ini kan mengincar PTN. Jadi relasi terbenas itu ya ada di PTN-PTN sejujud. Ya untuk segi biaya memang PTN jauh lebih murah dibandingkan yang swasta. Dan juga PTN mungkin sudah dikenal dari dulu, dari orang tua saya. Itu PTN memang ya incaran banyak orang dan dibilang bagus. Nah jadi mungkin sampai sekarang juga masih terbawa pemikiran itu. Jujur aja nggak terlalu membedakan PTN dengan PTS ya. Karena banyak juga kok PTS yang bagus-bagus. Kayak tamatan dari situ juga pastinya punya jenjang karir yang lebih oke gitu kan. Contohnya kayak kalau nggak salah UMN, University, UPH gitu kan. Cuman dari segi biaya dan lain-lain dan biaya hidup juga nanti di kota tempat PTS tersebut. Pastinya harus dipikirkan dua kali lipat dong. Aku nggak terlalu membedakan, tapi lebih memfokuskan ke PTN-nya dulu deh. Kalau misalnya nantinya harus ke PTS, ya nggak apa-apa juga. Setiapannya itu saya udah mengisi try out jenis-jenis soal WPBK dari kelas saya, dindingan belajar, dan juga untuk melatih, nanti di ITBK kan ada waktunya gitu. Jadi melatih soal menjawab tepat. Jadi aku yang posisinya sebagai anak IPA mau ngambil IPS, pastinya juga dua kali lebih dong. Dua kali lebih banyak persiapannya dan dua kali lebih banyak proses yang lebih sulitnya. Ngebagi waktu juga antara tugas-tugas sekolah yang di IPA, tugas-tugas sekolah jurusan IPA dengan tugas-tugas pembahasan soal yang di BIMBEL. Jadi prosesnya lumayan ribet. Tapi tetap happy ngejalanin. Seperti yang dialami oleh kedua peserta SNMPTN ini, seorang mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman, Sekar Dwi Amalia, turut membagikan pengalamannya. Pada tahun 2019, Sekar mendaftar jalur ini untuk Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman karena menurutnya peluangnya besar. Ternyata, ia dinyatakan tidak lolos SNMPTN 2019. Namun, Sekar tidak patah semangat. Ia membulatkan tekadnya untuk mengambil jalur SBMPTN berbekal bimbingan belajar yang rutin diikuti. Alhasil, ia berhasil mendapatkan kursi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman melalui jalur SBMPTN. Mungkin buat teman-teman yang belum terima di SNMP, jangan patah semangat sih, karena mungkin memang rezeki kalian belum di situ begitu, belum melalui jalur SBMPTN. Karena itu ketika kalian gagal ya itu bukan akhir dari segalanya gitu. Masih banyak jalan yang lain, masih banyak pintu rezeki yang lain. Mungkin, ya mungkin kalian sekarang mencoba untuk menerima ya. Gak apa-apa sih, kayak nangis dulu, gak apa-apa. Rasa kecewa, emosinya itu dilapkan dulu, gak apa-apa. Anakku pun juga pernah berada di posisi yang sama. Relaksin dulu hati dan pikirannya. Nanti kalau udah benar-benar oke, udah siap. Belajar lagi, kejar lagi apa yang kalian cita-citakan sama ini, apa yang kalian mau, universitas dan jurusan yang kalian mau gitu. Menempuh jenjang pendidikan di tempat yang kita impikan, memang bisa menjadi kebanggaan tersendiri, meski seringkali kenyataan berkata lain. Namun sahabat kompas.com harus ingat bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Untuk kalian yang masih berjuang, semangat ya! Terima kasih telah menonton!